Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang bersedia mampir ke channel saya Merantau di hungar ya Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video saya Terima kasih sudah mampir Jadi ini video merupakan perjalanan saya selama tinggal di Hungaria Dan saya dari Jakarta Indonesia Sebelumnya saya tinggal disini bersama suami serta anak saya Saat ini sekarang kita di rumah mertua yang berlokasi di Slovakia Akhirnya selama hampir satu tahun lagi nih Setelah flashback kemarin ya Cerita tentang Corona dan Lockdown Serta perbatasan yang memang super ketat banget Dan akhirnya saya kesini lagi Dan saat ini sedang ada buah-buah yang sudah ready dipetik Dan pastinya saya akan memanfaatkan momen ini Untuk memetik buah-buah yang bagus banget Kalau kita petik dan kita panen Yang kalian lihat ini buah-buah yang kalian lihat ini buah rapsberry Tapi sekarang belum ada Dan ini pohon anggur Anggurnya banyak banget masih kecil-kecil ya Nanti ini bakal buah Dan yang ini pohon pir tapi belum ada Dan baru kita akan menuju ke pohon yang sudah ready untuk dipetik Saya sudah siapin ini kotaknya Dan kita akan menuju ke sini Oh iya ini ruang bawah tanah untuk membuat wine dan menyimpan wine Jadi inilah pohon mulberry-nya yang besar banget Dengan buah-buah jumbo-nya Jadi perbedaannya buah mulberry dan di sini dan di jalan yang kemarin sepatik itu bedanya jauh banget Dan ini merupakan pohon mulberry-nya Sangat besar banget Jadi ini buahnya di mana-mana Seperti ini ya Mari kita petik Ya ampun Oh my god Gede banget Ini Buahnya Jadi Pohon ini benar-benar sangat spesial Dibandingkan dengan mulberry sebelumnya yang saya pernah petik ya Karena Ukurannya yang super jumbo Rasanya manis banget Dan Tidak terpolusi Lihat Kalian bisa lihat ini ya Ya ampun Gede banget ukuran buahnya Jumbo Saya itu petiknya Gak mesti yang hitam saja Karena Yang warna merah ini Ada rasa-rasa asemnya Dan saya suka rasa asem Terus Kalian ini ya udah hampir hitam ya Jadi Luar biasa Manis banget Yang ini manis banget Dan Ukurannya ini Benar-benar besar banget Hampir sejari kelingking saya Gemuk banget Bahkan lebih sejempol ya Nih Besar banget Terus Dan keuntungannya nih Kalau ngambil dari sini kan Memang karena Disini khusus ya Kebun Jadi gak terpapar dengan polusi Jadi lebih sehat Dan Hanya dengan sentuhan lembut Memetik buah mulberry Jumbo ya Kalian bisa lihat ini Besarnya hampir sekelingking saya Langsung makan Hmm Ayo nga Mari kita ambil Jadi ya nih Lihat Kita langsung makan lah ya Hmm Aduh Bener-bener godaannya Maunya makan lagi Makan lagi Banyak semutnya Karena manis banget Dan Semutnya ini ya Bener-bener ngegerubungin Makan lagi 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk petik mulberry nya cukup sekian dulu karena tadi aja sudah hampir 1 jam saya dibawa pohon dan itu petik sambil makan dan ini sekali lagi saya perkenalkan mulberry jumbo yang ukurannya itu melebihi besarnya seperti jempol saya dan lihat ini tangan saya sudah warna ungu karena sambil petik sambil makan ini ukurannya tuh sehidung besar banget besar banget jadi segini tuh lebarnya ya dan yang pasti rasanya juga bener-bener sangat amazing manis dan seginilah hasil petik buah mulberry jumbo hari ini dan ini ya seperti yang kalian bisa lihat oh my god mulberry nya akan segera saya proses nanti sampai di rumah yang pasti mulberry ini super banget dan bener-bener sangat istimewa dan saya sangat seneng banget bisa petik mulberry hari ini terima kasih sudah menonton thank you bye bye